Intro Kebakaran terjadi di sebuah bengkel las dan gudang rongsokan besi tua di Jalan Wandire Sakti No. 99, Lingkungan Banjar Semilajati, Pemecutan Kaja Denpasar Utara, Jumat 16 April. Diduga penyebab kebakaran karena percikan api dari proses pengelasan di bengkel tersebut. Kasubagumas, Polresta Denpasar, Ibtui Ketut Sukadi dikonfirmasi Jumat 16 April menerangkan kejadian bermula ketika tukang las bernama Herman sedang mengelas besi di tempat itu sekitar pukul 10 Wita. Percikan api dari proses pengelasan itu diduga mengenai spon kulkas es krim yang ada ditumpukan sampah gudang tersebut. Herman baru ngeh ketika api yang berasal dari spon kulkas es krim ditumpukan sampah itu makin membesar. Melihat hal itu, Herman langsung mengambil air untuk memadamkan api. Namun sayang, api yang cepat membesar dan sulit dipadamkan. Pemilik tempat tersebut bernama Wiono mengatakan kala itu ia berada di gudang sebelah tempat las. Tiba-tiba ia melihat ada kepulan asap membumbung tinggi dari tempat las. Ia mencoba mengambil air untuk memadamkan api namun usahanya tidak berhasil karena api sudah membesar dan sulit dipadamkan. Kejadian ini langsung dilaporkan ke BBB di kota Denpasar. Lima unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Api baru berhasil dipadamkan oleh petugas sekira pukul 11 wita. Tidak ada korban jiwa dalam insiden itu. Tetapi Wiono mengaku mengalami kerugian sebesar 10 juta rupiah. Tim Bali Ekspres melaporkan. Tim Bali Ekspres melaporkan.